Pemisah paca aksinya mencuri viral di media sosial, maling ponsel di Kota Makassar, Sosial Selatan, mengembalikan HP milik korbannya. Pelaku mengaku kilaf lantaran beraksi dalam keadaan pengaruh miras. Ada-ada saja tinggal pelaku pencurian ponsel satu ini. Setelah aksinya viral di sosial media, pelaku berinisial RK, 37 tahun, memilih mengembalikan HP milik korbannya. Pelaku mengaku kilaf lantaran beraksi dalam keadaan pengaruh miras. Sebelumnya, aksi pelaku mencuri handphone milik karyawan sebuah warung makan di Jalan Dain Tata, Tamalate Kota Makassar, Terekam CCTV. Dalam waktu singgak, pelaku berhasil membawa kabur handphone milik korban yang sedang di charger di atas meja. Seorang laki-laki duduk di sini. Terus ada sekitar 2-3 menit duduk sambil mengintai di jendela, sambil pelang-pelang masuk ambil HP di dalam. Sendiri dia, Bu? Sendiri, pakai baju merah. Itu dikenal atau tidak? Tidak. Bukan pelanggan di sini yang sering makan? Jam? Jam berapa kejadiannya? Jam 9.57. Itu HP, HP-nya pegawai itu? Iya, HP pegawai. Meski mengaku kilaf dan telah mengembalikan HP korban, pelaku tetap diserahkan ke Pau Sikta Malate untuk selanjutnya diberikan pembinaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Joel Yusfin, INews, melaporkan.